Selamat Sahabat, Selamat Sahabat, Sekarang Kauber 23 Tahun 2020 Kita sekarang sudah belajar kehidupan Tuhan Yesus Dia sudah beristirahat hari sabat di dalam kuburan dari Yusuf, Yusuf Arimathea Dan dia sudah dibangkitkan oleh suara dari malaikat yang berkata bahwa Bapak sudah memanggil Yesus Dan di Alkitab banyak sekali ayat-ayat, berbagai macam ayat-ayat di Alkitab Yang menyatakan bahwa Bapak yang membangkitkan Tuhan Yesus Melalui malaikatnya, malaikat Gabriel yang datang dari surga Dengan suara membangkitkan Dan yang Nyonya White bilang bahwa Yesus itu dibangkitkan oleh Bapak Karena Bapak itu melepaskan Yesus dari kesegsaraan maut Lalu sesudah itu, Yesus sendiri yang membangkitkan badannya Karena dia punya roh masih bersama-sama dengan dia di dalam kubur itu Jadi rohnya dan badannya, biarpun sudah terpisah Masih berada di dalam kubur itu waktu dia mati Waktu dia di dalam kuburan Jadi dia punya roh sekarang bisa membangkitkan badannya Dan bisa bersatu lagi dengan badannya Dan dia dibangkitkan Jadi Bapak membangkitkan Yesus dengan cara melepaskan dia dari kesengsaraan maut Dan juga Yesus membangkitkan dirinya Dan dia membangkitkan dirinya kembali Kenapa di buku Matius dibilang Yesus itu dibangkitkan kembali Kenapa dia dibangkitkan kembali? Kita sudah belajar beberapa minggu lalu Dia itu dibangkitkan Karena kebangkitan dari kubur Sama perumpamaannya seperti orang itu lahir Jadi Yesus waktu dia bangkit dari kubur Sama seperti waktu dia lahir Dan dia lahir di mana? Kita tahu dia lahir di Bethlehem Dan juga kita percaya bahwa dia itu lahir dari dalam Bapaknya Karena dia itu keluar, dia ekserkomai Dia keluar dari Bapaknya Jadi dia itu keluar dari Bapaknya Sama seperti istilahnya dia dibangkitkan Dia di begotten Dia ekserkomai Dia keluar dari Bapak Sama seperti dia keluar dari kubur Istilahnya Jadi itu yang kita pelajari minggu lalu Kita mau teruskan apa yang terjadi Siapakah yang menjadi saksi-saksi waktu dia bangkit Waktu dia mati Yang menjadi saksi adalah tentara-tentara Rom Dan juga beberapa muridnya di sana Tetapi juga tentara Rom Dan pemimpin dari tentara Rom itu Dia yang berseru dengan suara yang nyaring dan didengar semua orang di Kalvari itu Bahwa dia mengaku bahwa Yesus lah anak Allah Oke Kita tahu bahwa Pilatus menyuruh seratus Seratus tentara menjaga kuburan itu Seratus tentara menjaga kuburan Dan Dan waktu mereka menjaga kuburan Kuburan itu disegel Dimetraikan Dengan metrai Rom Supaya Yesus tidak bangkit Mereka maunya supaya dia tidak bangkit pada hari Sabat itu Karena dia sudah berjanji Bahwa dia akan bangkit Di hari yang ketiga Oke Sekarang kita lihat Dia sudah bangkit Apa yang terjadi setelah dia bangkit Oke Kita pergi ke Oke Matius 28 Ayat 11 sampai 15 Oke Jadi siapa yang menyaksikan Ya kita tahu pasti yang menyaksikan Malaikat-malaikat Tetapi tentara-tentara Rom itu Lalu apa yang diperbuat oleh tentara Rom itu Apa yang diperbuat oleh tentara Rom Matius 28 Ayat 11 sampai 15 Ketika mereka di tengah jalan Datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota Berapa Berapa orang dari penjaga itu ke kota Dan memberitahukan segala yang terjadi Kepada imam-imam kepala Dan sesudah berunding dengan tua-tua Mereka mengambil keputusan Lalu memberikan sejumlah besar uang Kepada serdadu-serdadu itu Dan berkata Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam Dan mencurinya ketika kamu sedang tidur Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri Kami akan berbicara dengan dia Sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa Mereka menerima uang itu Dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka Dan cerita ini tersiar diantara Yahudi sampai sekarang ini Sampai sekarang ini Istilahnya mereka bilang Mereka menjadi saksi dusta kepada orang-orang Padahal sebenarnya Mereka itu sudah melihat Tuhan Yesus Tuhan Yesus bangkit Dan mereka sudah bersaksi kepada imam-imam besar Bahwa Tuhan Yesus sudah bersaksi Apa bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit Oke kita baca Nyonya White punya penjelasan Di Kerinduan Segala Saman Penjelasannya di Kerinduan Segala Saman Saat melihat para malaikat dan juru selamat yang dimuliakan Penjaga Romawi Tentara Romawi telah pingsan Dan menjadi seperti orang Menjadi seperti orang mati Ketika makhluk-makhluk surgawi tersembunyi Dan dari pandangan mereka Mereka bangkit dan secepat Anggota tubuh mereka yang gemetar Bisa membawa mereka berjalan Ke gerbang taman Terhuyung-huyung seperti orang-orang mabok Mereka bergegas ke kota Memberitahu orang-orang Memberitahu orang-orang yang mereka Temui kabar baik itu Jadi bagi mereka itu sesuatu kabar baik Mereka sedang menuju ke Pilatus Tetapi laporan mereka telah dibawa Ke kalangan berwenang Yahudi Dan para imam kepala serta penguasa Dikirim agar mereka dibawa Terlebih dahulu ke hadapan mereka Jadi mereka dibawa dulu ke hadapan Kepada orang-orang Pemimpin-pemimpin gereja dulu Penampilan aneh yang ditunjukkan Para prajurit itu Dengan gemetar ketakutan Wajah mereka tidak berwarna Mereka memberikan kesaksian Mereka menjadi apa? Sekarang mereka menjadi saksi Tentang kebangkitan Kristus Para prajurit menceritakan semuanya Seperti yang mereka lihat Mereka tidak punya waktu Untuk berpikir atau berbicara apapun Kecuali kebenaran Mereka hanya bersaksi tentang kebenaran Dengan ucapan yang menyakitkan Mereka berkata Itu adalah Anak Allah Mereka bersaksi apa? Bahwa yang bangkit adalah Anak Allah Ingat Mereka punya pemimpin Waktu dia lihat Yesus mati Dia juga bersaksi bahwa Yang mati adalah anak Allah Dan waktu bangkit Prajurit-prajuritnya Bersaksi bahwa yang bangkit adalah Anak Allah Yang telah disalitkan Kami telah mendengar seorang malaikat Memproklamirkan dia sebagai Yang mulia surga Raja kemuliaan Jadi kita bisa lihat Di sini tentara-tentara Rom Orang kafir Sudah bersaksi Ini kita tahu Midnight cry ini Sekarang sudah lewat Sudah lewat Di Sunday Law Karena waktu Tuhan Yesus itu Bangkit Itu seperti Waktu dia di dalam kubur Itu seperti Sunday Law Jadi waktu dia bangkit Orang-orang kafir Bisa lihat dia Dan bersaksi Bahwa dia itu adalah Anak Allah Kita tahu Kita tahu Orang-orang Orang-orang kafir Akan mulai Belajar Dan akan Bergabung Dengan 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 Orang-orang Yahudi Spiritual Dari sejak Dari sejak Sunday Law Tapi sebelumnya Mereka sudah harus Sudah harus belajar Mereka akan bersaksi Kita akan belajar Tentang type and anti-type Kita akan belajar Tentang type and anti-type Bayang-bayang Dan Benda wujud Anti-type itu adalah Benda wujudnya Type adalah Bayang-bayangnya Jadi domba Yang disembelih Dari sejak Jaman Musa Itu adalah Bayang-bayang Itu adalah Type Tuhan Yesus Sebagai domba Yang sudah datang Lahir di Bethlehem Dan mati di Kayu Salib Adalah Anti-type Anti dari Bayang-bayang Jadi Dia lah yang Wujud Dia lah yang Benda wujudnya Dia itu adalah Anti-type Oke sekarang kita Harapkan belajar Type dan anti-type Karena disini Banyak sekali Banyak sekali Lambang-lambang Yang dipakai Dari Lambang-lambang Yang dipakai Dari Dari Kaabah Lambang-lambang Yang dipakai Di jaman Israel Kuno Right Di jaman dulu Mereka itu Sudah diajar Mengenai Tuhan Yesus Mengenai Tuhan Yesus Mereka diajar Mengenai Tuhan Yesus Dengan melihat Lambang-lambang Lambang-lambang Di Kaabah Domba Ini semua Festival-festival Itu adalah Lambang Tentang Apa yang akan Terjadi Kepada Tuhan Yesus Jadi Sekarang Kita mau belajar Lambang-lambang Apa Yang dipakai Dan Kapan terjadinya Kepada Tuhan Yesus Yohanes 20 Yohanes 20 Ayat Yohanes 20 Ayat 1-6 Pada hari pertama Minggu itu Pagi-pagi benar Ketika hari masih gelap Pergilah Maria Magdalena Jadi hari yang Pertama Pergilah Maria Magdalena Ke kubur itu Dan ia melihat Bahwa batu telah Diambil Dari kubur Ia berlari-lari Mendapatkan Simon Petrus Dan murid Yang lain Yang dikasihi Yesus Dan berkata Kepada mereka Tuhan telah Diambil orang Dari kuburnya Dan kami Tidak tahu Dimana ia Diletakkan Maka Berangkatlah Petrus Dan murid Yang lain Itu Ke kubur Siapakah Murid yang lain Itu Petrus Dan murid Yang lain Itu Siapa itu Murid yang lain Itu Siapa murid Yang lain Itu Yohanes Karena Yohanes Itu selalu Kalau dia Dia sedang menulis Dia suka menulis Dalam Orang yang ketiga Sebagai orang Yang ketiga Dia bilang Oh murid Yang lain Itu Istilahnya Saya Saya ada Di situ Saya bersama-sama Petrus Maria Magdalena Kasih tahu Kepada saya Bahwa Tuhan Yesus Sudah tidak ada Lagi dalam kubur Jadi saya Berlari cepat Sama Petrus Pergi lari-lari Ke Ke kuburan Itu Waktu mereka Sampai di kuburan Siapa yang pertama Masuk ke dalam kubur Yohanes 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 yang masuk Ke dalam Mungkin karena dia Masih lebih muda Petrus kan sudah tua Tapi Yohanes Lebih muda Dia sampai duluan Dia yang sampai duluan Ke dalam Ke dalam Ini Ini Maria Magdalena Dia lihat Eh Sudah tidak ada lagi Tuhan Yesus Akhirnya dia panggil Petrus dan Yohanes Petrus dan Yohanes Lari-lari ke dalam Lari ke Kuburan itu Dan mereka Tidak dapat Siapa-siapa Tetapi mereka melihat Dia punya Kain linen Yang tetap Yang berada Di dalam Kuburannya Oke Jadi Yang pertama Datang adalah Maria Magdalena Terus habis itu Murid-muridnya Yohanes Dan Petrus Right Tapi mereka Belum melihat Tuhan Yesus Ingat Mereka belum Melihat Tuhan Yesus Oke Sekarang kita ke Yohanes 20 Ayat 14 Sampai 17 Sesudah berkata Demikian Ia menolak Ke belakang Dan melihat Yesus berdiri Di situ Oke Kita tahu Ini bahwa Maria Magdalena Dia kembali lagi Dia kembali lagi Kekuburan Jadi Dia sudah Kekuburan Tidak ada Dia pergi Dia kasih tahu Murid-murid Murid-murid datang Dua murid Petrus dan Yohanes Datang Tidak ada Jadi sekarang Maria Magdalena Kembali lagi Ketempat itu Maria Magdalena Datang kembali Ketempat itu Sesudah berkata Demikian Ia menoleh ke belakang Dan melihat Yesus berdiri Di situ Tetapi Ia tidak tahu Bahwa itu Adalah Yesus Kata Yesus Kepadanya Ibu Mengapa Engkau menangis Siapakah Yang kau cari Maria Menyangka Orang itu Adalah penunggu Taman Lalu berkata Kepadanya Tuhan Jikalau Tuhan Yang mengambil Dia Katakanlah Kepadaku Dimana Tuhan Melatakan Dia Supaya Aku dapat Mengambilnya Kata Yesus Kata Yesus Kepadanya Maria Maria Berpaling Dan berkata Kepadanya Dalam Bahasa Ibrani Raboni Artinya Guru Artinya Guru Kata Yesus Kepadanya Janganlah Engkau Memegang Aku Sebab Aku Belum Pergi Kepada Bapak Tetapi Pergilah Kepada Saudara-saudaraku Dan katakanlah Kepada Mereka Bahwa Sekarang Aku Akan Pergi Kepada Bapakku Dan Bapakmu Kepada Allahku Dan Allahmu Jadi dia Sekarang Tuhan Yesus Berkata Kepada Maria Memberikan Petunjuk Kepada Maria Oke Kasih Tahu Kepada Murid-murid Supaya Apa Go To My Brethren Pergi Kepada Kepada Murid-murid Kasih Tahu Kepada Mereka Bahwa Saya Sudah Bangkit Dan Disini Tuhan Yesus Bilang Apa Saya Belum Pergi Ke Bapak Ini Adalah Artinya Apa Dia Punya Spirit Tidak Waktu Dia Mati Tidak Pergi Ke Surga Saya Belum Pergi Ke Saya Belum Pergi Surga Karena Sementara Saya Mati Di Dalam Di Dalam Di Dalam Kuburan Spirit Saya Itu Tetap Berada Di Dalam Kubur Tidak Perlu Kembali Ke Surga Karena Kehidupan Saya Adalah Kehidupan Yang Diwariskan Kepada Saya Tidak Diberikan Tidak Dihembuskan Kepada Saya Itu Kepunyaanku Sendiri Oleh Sebab Itu Sementara Saya Mati Di Dalam Kubur Saya Tidak Usah Kembali Ke Bapak Spirit Saya Tidak Perlu Kembali Ke Bapak Karena Itu Dia Langsung Bersaksi Kepada Maria Saya Belum Ke Bapak Jangan Pegang Saya Jadi Di Sini Kita Lihat Yesus Bilang Kepada Maria Pergi Kasih Tahu Kepada Murid Murid Kasih Tahu Kepada Murid Murid Bahwa Saya Sudah Bangkit Bahwa Saya Sudah Bangkit Oke Sekarang Kita Pergi Ke Siapa Lagi Yang Mendapatkan Kabar Pada Waktu Itu Maria Dia datang Lalu Dia Kasih Tahu Petrus Dan Yohanes Lalu Setelah Itu Maria Kembali Lagi Lalu Ketemu Dengan Yesus Lalu Siapa Lagi Yang Mendapatkan Kabar Oke Matthew 28 Matthew 28 Ayat 1 70 Ayat 1 70 Ya Oke Matthew 28 Ayat 1 Setelah Hari Sabat Lewat Menjelang Menyingsingnya Fajar Pada Hari Pertama Minggu Itu Pergilah Maria Margarina Dan Mari Yang Lain Menengok Kubur Itu Jadi Ada Wanita Wanita Yang Pergi Mau Melihat Yesus Oke Sekarang Ayat 5 Akan tetapi Malaikat Itu Berkata Kepada Perempuan Perempuan Itu Janganlah Kamu Takut Sebab Aku Tahu Kamu Mencari Yesus Yang Disalipan Itu Ia Tidak Ada Di Sini Sebab Ia Telah Bangkit Sama Seperti Yang Telah Dikatakannya Mari Lihatlah Tempat Ia Berbaring Ayat 7 Dan Segeralah Pergi Dan Katakanlah Kepada Murid-muridnya Bahwa Ia Telah Bangkit Dari Antara Orang Mati Ia Mendahului Kamu Ke Galilea Di Sana Kamu Akan Melihat Dia Sesungguhnya Aku Telah Mengatakannya Kepadamu Mereka Segera Pergi Dari Kubur Itu Dengan Takut Dan Dengan Suka Cita Yang Besar Dan Berlari Cepat Untuk Memberitahukannya Kepada Murid-murid Yesus Tiba-tiba Yesus Berjumpa Dengan Mereka Dan Mereka Salam Bagimu Mereka Mendekatinya Dan Memeluk Kakinya Serta Menyembahnya Maka Kata Yesus Kepada Mereka Jangan Takut Pergi Dan Katakanlah Kepada Saudara-saudaraku Supaya Mereka Pergi Ke Galilea Dan Disanalah Mereka Akan Melihat Melihat Aku Ini Wanita-wanita Disuruh Disuruh Pergi Kasih Tahu Kasih Tahu Kepada Murid-muridnya Setelah Itu Mereka Kasih Tahu Kepada Murid-muridnya Kita Tahu Bahwa Yang Kasih Tahu Juga Yang Petrus Dan Yohanes Mereka Kembali Tetapi Wanita-wanita Itu Akhirnya Ketemu Dengan Tuhan Yesus Akhirnya Ketemu Dengan Tuhan Yesus Lalu Apa yang Terjadi Mereka Menyembahnya Dan Mereka Memegangnya Di Kakinya Oke Kalau begitu Bagaimana Waktu Maria Mau Memegang Yesus Apa Yang Yesus Bilang Apa Yang Yesus Bilang Jangan Pegang Jangan Pegang Karena Apa Saya Belum Ke Surga Bagaimana Dengan Waktu Wanita-wanita Itu Setelah Mereka Pergi Kepada Murid-murid Dan Akhirnya Waktu Mereka Ketemu Dengan Tuhan Yesus Mereka Sekarang Boleh Memegang Tuhan Yesus Apa Artinya Apa Artinya Kapan Itu Terjadi Kapan Terjadi Bahwa Mereka Menyembah Tuhan Yesus Dan Memegang Kakinya Kapan Itu Terjadi Setelah Yesus Ketemu Bapaknya Jadi Sini Kita Bisa Tahu Jadi Waktu Dia Kasih Tahu Malaikat 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 Itu Kasih Tahu Kepada Itu Wanita 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 Itu Pergi Dan Beberapa Waktu Setelah Itu Beberapa Waktu Setelah Itu Yesus Pergi Ke Surga Dan Akhirnya Yesus Kembali Lagi Setelah Yesus Kembali Lagi Baru Itu Wanita Wanita Datang Menyembah Dia Dan Memegang Tetapi Ingat Yesus Apa Itu Malaikat Yang Berkata Kepada Itu Wanita Wanita Mereka Disuruh Pergi Kasih Tahu Kepada Murid Murid Jadi Malaikat Memberikan Pekabaran Oke Kasih Tahu Kepada Murid Yesus Memberikan Kepekabaran Kepada Maria Pergi Kasih Tahu Oke Kita Baca Dari Kerinduan Segelas Saman Ketiga Maria Magdalena Memberitahu Mereka Bahwa Dia Telah Melihat Tuhan Dia Mengulangi Panggilan Itu Kepertemuan Di Galilean Dan Untuk Ketiga Kalinya Pesan Pesan Dikirim Kepada Mereka Jadi Dikirim Tiga Kali Ada Tiga Pekabaran Untuk Ketemu Tuhan Dengan Tuhan Yesus Dikirim Dikirim Tiga Pekabaran Kenapa Ada Tiga Pekabaran Bukannya Ini Seperti Three Angels Message Tiga Pekabaran Ketemu Dengan Tuhan Yesus Setelah Dia Dan Untuk Ketiga Kalinya Pesan Itu Dikirim Kepada Mereka Setelah Dia Naik Kepada Bapak Yesus Menampakkan Diri Kepada Wanita Lain Berkata Setelah Dia Naik Kepada Bapak Yesus Menampakkan Diri Kepada Wanita Lain Berkata Salam Dan Mereka Datang Dan Memegang Kakinya Dan Menyembahnya Kemudian Yesus Berkata Kepada Mereka Jangan Takut Beritahu Saudara Saudaraku Bahwa Mereka Pergi Kekali Dan Disana Mereka Akan Melihat Aku Jadi Ini Yang Ketiga Kalinya Jadi Yesus Pertama Malaikat Lalu Habis itu Yesus Kasih Tahu Kepada Maria Lalu Habis itu Yesus Kasih Tahu Kepada Kasih Tahu Kepada Wanita Wanita Supaya Suruh Panggil Itu Murid Murid Hebatnya Saya punya Pertanyaan Kira-kira Kenapa Pekabaran Pekabaran Ini Diberikan Kepada Wanita Pertama Malaikat Memberikan Kepada Wanita Terus Abis itu Tuhan Yesus Kasih Tahu Kepada Maria Magdalena Terus Abis itu Tuhan Yesus Kasih Tahu Kepada Wanita Wanita Yang Lain Setelah Dia Kembali Dari Surga Pergi Kepada Pergi Kepada Murid Murid Kasih Tahu Bahwa Saya Sudah Bangkit Kenapa Pekabarannya Itu Diberikan Kepada Wanita Wanita Represent A Church Iya Betul Wanita Itu Jadi Sebenarnya Pekabaran Tiga Malaikat Itu Bukan Bukan Hanya Diberikan Kepada Dunia Tetapi Juga Pekabaran Mereka Itu Sebenarnya Untuk Kita Juga Diberikan Kepada Gerejanya Disidaknya Kita Supaya Dikabarkan Kepada Orang-orang Lain Yang Belum Tahu Tapi Pekabarannya Sebenarnya Diberikan Untuk Kita Kita Sebagai Gereja Harus Memberikan Tiga Pekabaran Memanggil Orang-orang Ketemu Dengan Tuhan Yesus Oke Jadi Ada Tiga Pekabarannya Oke Dan Ingat Wanita-wanita Itu Mereka Yang Terakhir Dimana Di Melihat Dia Waktu Di Kayu Salib Mereka Yang Terakhir Tunggu-tunggu Dia Waktu Dia Apa Dia Di Dikubur Mereka Yang Pertama Datang Waktu Dia Dibangkitkan Jadi Ini Ini Berkat Untuk Mereka Ini Karena Mereka Itu Setia Sekali Mereka Terakhir Bersama-sama Yang Yang Lain Sudah Pulang Mereka Yang Terakhir Mereka Terakhir Di Kubur Dan Mereka Yang Pertama Datang Mereka Ini Yang Setia Sekali Saya Lihat Ini Ada Orang-orang Ada Orang-orang Yang Diberikan Berkat Karena Mereka Sangat Setia Sama Seperti Mereka Yang Memberikan Pekabaran Tiga Melaikat Mereka Diberikan Berkat Karena Mereka Setia Sekali Kita Tahu Itu Adalah Orang-orang Yang Dibangkitkan Waktu Kedatangan Sebelum Kedatangan Tuhan Yesus Di Special Resurrection Inilah Mereka Yang Memberikan Pekabaran Tiga Melaikat Mereka Itu Diberikan Diberikan Satu Berkat Yang Khusus Mereka Dikasih Dikasih Tahu Kapan Tuhan Yesus Datang Yang Kedua Kali Mereka Yang Mereka Yang Tadinya Sama-sama Dengan Tuhan Yesus Terus Waktu Dia Mati Waktu Dia Kubur Waktu Dia Dibangkitkan Mereka Yang Terakhir Di Golgotha Mereka Yang Pertama Datang Waktu Dia Dibangkitkan Mereka Diberikan Berkat Yang Mereka Yang Dikasih Berkat Untuk Memberikan Pekabaran Bahwa Tuhan Yesus Sudah Bangkit Oke Jadi Kita Bisa Lihat Ada Anti Type Mereka Itu Lambang Orang-orang Yang Diberikan Berkat Yang Setia Yang Memberikan Pekabaran Tiga Melaikat Oke Ada Pertanyaan Kita Sekarang Mau Cari-cari Type Sama Anti Type Type Itu Apa Type Itu Adalah Bayangan Right Bayangan Wanita-wanita Itu Adalah Bayangan Bayangan Anti Type Nya Adalah Mereka Yang Setia Memberikan Pekabaran Tiga Melaikat Yang Dibangkitkan Nanti Dan Mendengar Kapan Tuhan Yesus Datang Oke Itu Namanya Apa Kebangkitan Special Resurrection Dan Mereka Yang Bangkit Apa Dia Punya Itu Dia Punya Nubuatan 1335 Kita Masih Ingat Itu Oke Oke Jadi Kita Sudah Lihat Ini Pekabaran Yang Diberikan Pertama Oleh Melaikat Kasih Tau Kepada Disciples Tuhan Yesus Bilang Kepada Maria Kasih Tau Kepada My Brethren Kasih Tau Kepada Murid-murid Lalu Dia Kasih Tau Juga Kepada Tiga Wanita-wanita Yang Datang Menyembah Dia Setelah Dia Kembali Dari Surga Ada Pertanyaan Ada Yang Mau Kasih Tambahan Ada Oke Kapan Murid-murid Itu Ketemu Dengan Tuhan Yesus Kita Tahu Mereka Ketemu Dengan Tuhan Yesus Suatu Malam Hari Matius 28 Dan Karena Ini Tuhan Yesus Memanggil Mereka Oke Tiga Kali Pertama Oleh Malekat Dan Kedua Kali Oleh Tuhan Yesus Oke Ketemu Dengan Saya Di Galilia Kapan Mereka Ketemu Dengan Dia Di Galilia Matius 28 Ayat 16 Dan 17 16 Dan 17 Dan Kesebelas Murid Itu Berangkat Ke Galilia Ke Galilia Ke Bukit Yang Telah Ditunjukkan Yesus Kepada Mereka Ketika Melihat Dia Mereka Menyembahnya Tetapi Beberapa Orang Ragu Ragu Siapa Yang Ragu Ragu Siapa Orang Yang Ragu Ragu Yang Kita Tahu Pasti Ragu Ragu Siapa Siapa Yang Ragu Ragu Thomas Ya Thomas Thomas Iya Tapi Disini Di Alkitab Dibilang Beberapa Siapa Siapa Yang Ragu Ragu Siapa Yang Ragu Ragu Kita Tahu Thomas Yohanes 20 Ayat 24 Sampai 31 Yohanes 20 Ayat 24 Sampai 31 Tetapi Thomas Seorang Yang Kedua Belas Murid Itu Yang Disebut Didimus Tidak Ada Bersama Sama Mereka Ketika Yesus Datang Kesitu Oke Ini Kita Tahu Di Ruangan Atas Hari Minggu Malam Thomas Tidak Ada Disitu Maka Kata Murid Murid Yang Lain Itu Kepadanya Kami Telah Melihat Tuhan Tetapi Thomas Berkata Kepada Mereka Sebelum Aku Melihat Bekas Paku Pada Tangannya Dan Sebelum Aku Mencucukkan Jariku Kedalam Bekas Paku Itu Dan Mencucukkan Tanganku Kedalam Lambungnya Sekali Kali Aku Tidak Akan Percaya Delapan Hari Kemudian Jadi Sekarang Dibilang Berapa Hari Kemudian Delapan Hari Kemudian Murid Murid Yesus Berada Kembali Di Rumah Itu Dan Thomas Bersama Sama Dan Mereka Sementara Pintu Pintu Terkunci Yesus Datang Dan Ia Berdiri Di Tengah Tengah Mereka Dan Berkata Damai Sejahtera Bagimu Kemudian Ia Berkata Kepada Thomas Taruh Jarimu Di Sini Dan Lihatlah Tanganku Ulurkan Tanganku Dan Cucukkan Dan Jangan Engkau Tidak Percaya Lagi Melainkan Percayalah Thomas Menjawab Dia Apa yang Dia Jawab Ya Tuhanku Dan Ya Tuhanku Dan Allah Sekarang Dia bersaksi Apa Tuhanku Dan Allah Sekarang Dia Percaya Bahwa Ini Adalah Tuhannya Dan Allah Kata Yesus Kepadanya Karena Engkau Telah Melihat Aku Maka Engkau Percaya Berbahagialah Apa Mereka Yang Tidak Melihat Namun Percaya Jadi Sebenarnya Thomas Itu Diberkati Padahal Sebenarnya Dia itu Bukan Mempunyai Iman Karena Apa Artinya Iman Apa Artinya Definisi Iman Mereka Yang Percaya Tanpa Tanpa Melihat Itulah Iman Apakah Thomas itu Mempunyai Iman Sebenarnya Bukan Iman Itu Kalau Dia Melihat Karena Yang Mereka Yang Mempunyai Iman Adalah Mereka Yang Percaya Tanpa Melihat Mereka Itu Percaya Bahwa Yesus Itu Adalah Literal Thomas itu Harus Dia Belum Percaya Kalau Dia Tidak Secara Literal Memegang Dia Bisa Memegang Tuhan Yesus Sendiri Dia Harus Secara Literal Dia Harus Pegang Tuhan Yesus Dia Belum Percaya Kepada Yesus Yang Literal Sebelum Dia Memegang Nya Apakah Itu Ada Problemnya Di Jaman Kita Sekarang Apakah Ada Orang-orang Seperti Spiritual Thomas Yang Tidak Percaya Kepada Yesus Secara Literal Anak Allah Ini Adalah Problemnya Jaman Sekarang Jadi Sekarang Kita Lihat Anti Typical Jadi Anti Typical Yang Wujudnya Di Jaman Kita Banyak Orang-orang Yang Tidak Percaya Bahwa Yesus Itu Adalah Sebenarnya Secara Literal Anak Allah Itu Thomas Dia Tidak Percaya Secara Literal Dia bilang Saya harus Pegang Saya pun Tidak Percaya Bahwa Dia Itu Literal Kalau Kamu Hanya Bilang Begitu Saya Tidak Percaya Saya Tidak Percaya Bahwa Dia Itu Dia Harus Belum Ada Iman Belum Ada Iman Jadi Di Zaman Kita Sekarang Kita Tahu Orang-orang Banyak Yang Tidak Percaya Bahwa Yesus Itu Secara Literal Adalah Anak Allah Belum Mempunyai Iman Belum Mempunyai Iman Bahwa Bapak Berseru Dari Surga Inilah Anakku Kamu Percaya Itu Iman Yesus Iman Iman Keluar Dari Bapak Dan Aku Kembali Ke Bapak Dan Apakah Kamu Percaya Itu Karena Itu Bukan Pepatah Itu Literal Aku Ini Benar-benar Keluar Dari Bapak Aku Ini Benar-benar Secara Literal Anak Allah Ini Problemanya Inilah Problemanya Di Jaman Kita Sekarang Istilahnya Kita Punya Kita Sekarang Hidup Di Jamannya Anti-type Kita Lihat Banyak Orang-orang Secara Spiritual Thomas Tidak Percaya Secara Literal Anak Allah Itu Sudah Bangkit Oke Oke Kita Lihat Kebangkitan Tuhan Yesus Secara Secara Literal Dan Banyak Dia Punya Bayang-bayangannya Kita Tahu Domba-domba Yang Dipersembahkan Itu Adalah Bayang-bayang Dari Tuhan Yesus Itu Apa Gandum Dan Barley Kalau Barley Bahasa Indonesia Apa Barley Bukan Gandum Itu Wheat Barley Itu Bukan Jelai Bulgur Bukan Bulgur Jali 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 Jelai Jelai Eh Jelali Apa Namanya Jelai Jali 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 Oke Itulah Itu Adalah Barley Oke Ini Barley Oke Sekarang Kita Kita Mau Lihat Ini Bagaimana Tuhan Yesus Itu Adalah Barley Harvest Dan Kita Juga Adalah Sebenarnya Barley Harvest Dan Wheat Harvest Oke Kita Adalah First Fruits Tuhan Yesus Adalah The First Of The First Fruit Yang Pertama Dari Anak Sulung Tetapi Kita Harus Lihat Dia Punya Anti-type Type Dan Anti-type Oke Untuk Ini Kita Bisa Baca Dari Tulisan Orang-orang Yahudi Sendiri Ini Tulisan Orang Yahudi Mishnah Menahod Ini Mishnah Menahod Alah Mereka Punya Tulisan Dari Orang-orang Yahudi Sendiri Oke Bagaimana Bagaimana Mereka Bisa Membuat Festival Festival Apa Festival The Waveshift Waveshift Itu Yang Gandum Yang Dipanen Lalu Harus Dilambaikan Right The Waveshift Pelambayan Pelambayan Barley Ini Kita Jelai Ini Bukan Wheat Ini Bukan Gandum Yang Dilambaikan Adalah Barley Right Oke Adalah Jelai Oke Bagaimana Mereka Melakukan Penuaian Dari Omer Omer Ini Adalah Satu Ikatan Satu Ikatan Dari Jelai Itu Para Agen Istana Biasanya Pergi Keluar Pada Hari Sebelum Festival Dan Mengikat Gandum Atau Jelai Yang Belum Dituai Dalam Tandan Agar Lebih Mudah Dipanen Semua Penduduk Kota Didekatnya Berkumpul Di sana Agar Penuhan Bisa Dibuat Sebagai Demonstrasi Yang Hebat Begitu Hari Gelap Dia Berkata Kepada Mereka Apakah Matahari Sudar Terbenam Dan Mereka Menjawab Iya Apakah Matahari Sudar Terbenam Dan Mereka Menjawab Iya Dengan Sabit Ini Dan Mereka Menjawab Iya Kedalam Keranjang Ini Dan Mereka Menjawab Iya Kedalam Keranjang Ini Dan Mereka Menjawab Iya Pada hari sabat, dia berkata kepada mereka, pada hari sabat ini, dan mereka menjawab iya. Pada hari sabat ini, dan mereka menjawab iya. Jadi penyabitan dijadikan apa? Pisa pada hari sabat. Penyabitan terjadi pada hari sabat. Karena setelah itu, dan mengapa semua ini? Karena orang Butusian berpendapat bahwa penuhan Umar tidak dilakukan pada hari akhir raya. Bukan pada hari pertama, tetapi pada waktu masih hari sabat. Pada hari sabat, penuhannya terjadinya hari sabat. Setelah itu, baru dipersembahkan pada hari minggu. Kenapa persembahannya pada hari minggu? Karena Tuhan Yesus itu mempersembahkan dirinya di surga pada hari minggu. Oke, kapan terjadinya? Kapan terjadinya? Harus menurut type and anti-type. Tuhan Yesus adalah wujudnya, anti-type. Type-nya, kapan itu barley harvest? Dilambaikan. Di Alkitab tidak terlalu jelas jam berapa dikasih tahu. Tetapi orang-orang Yahudi ada mereka punya tulisan, jam berapa mereka lambaikan itu. Oke. Ada yang kira-kira tahu kapan jam berapa mereka melambaikan itu barley harvest? Kapan mereka melambaikan itu barley harvest? Kira-kira jam berapa? Panen itu dilambaikan hari minggu itu jam berapa? Jam berapa? Ada yang mau kasih tebak atau mau kasih tahu? Kira-kira jam berapa? Ya pasti bukan malam hari ya, enggak mungkin malam hari. Pasti bukan masih gelap ya, karena Tuhan Yesus dibangkitkan waktu masih gelap. Ketemu dengan Maria, setelah itu nanti dia akan ke surga. Tidak tahu tepatnya jam berapa, tapi dia itu dilambaikan sebagai lambayan penuaian. Lalu itu nanti dia di surga, lalu nanti dia kembali lagi. Lalu dia ketemu dengan, itu wanita-wanita, wanita-wanita sekarang sudah boleh memegang dia. Lalu kita tahu, dia itu ke Emmaus. Lalu apa? Lalu malamnya dia ketemu dengan murid-muridnya. Oke, jam berapa dia pergi ke surga? Ada yang mau jawab? Pagi-pagi, brother. Ya, pagi-pagi. All right. Betul, pagi-pagi. Tadi ada kira-kira jam berapa? Jam sembilan. Oh ya, oke jam sembilan. Ya, ya. Oke, kita sekarang ya. Kalau saya memang tebak-tebaknya waktu dulu, sebelum ini saya tebaknya kira-kira jam sembilan. Karena mungkin cocok dengan, cocok dengan itu apa? Apa, apa, the morning sacrifice. Penyemlihan domba, pengorbanan domba hari-pagi, pagi-hari. Jadi saya, tapi saya belum ada buktinya. Right? Oke. Oke, tapi ini sekarang kita cari dari tulisan-tulisan orang Yahudi. Right? Para Betusian atau Imam Bait Suci menuai berkas buah sulung saat keluar dari hari sabat. Right? Jadi waktu hari sabat selesai, mereka masuk kepada hari minggu, mereka menuai. Itu, itu apa, itu di sini aja jam 6 sore. Right? Jam 6 sore. Jadi mereka menuai, itu penuaian buah sulung. Para Imam mulai melakukan pemotongan pertama, tepat pada akhir sabat, berlanjut hingga pada pertama minggu itu. Ketika sebagian besar pekerjaan akan selesai. Ritual tersebut bagaimanapun tidak lengkap sampai berkas dipersembahkan atau dilambaikan. Di hadapan Tuhan keesokan paginya atau lebih tepat antara jam 9 pagi dan siang hari. Oke? Ini tulisan orang-orang Yahudi. Mereka punya, mereka sudah, mereka dari sejak zaman purbakala mereka buat ini terus. Dan ada yang tulis. Di antara jam 9 dan 12. Itu cocok dengan pengorbanan domba pagi hari. Ya, it's the same time. Pengorbanan domba pagi hari. Jadi benar, Sudum, Brother Sudum sudah bilang ya, pagi hari kira-kira jam 9. Sekarang kita sudah lebih tahu ya. Dan ada buktinya dari orang-orang Yahudi yang menulisnya. Oke. Oke. Sekarang kita lihat 1 Korintus 15. Oke, kita lihat ini abah buah sulung ya. Buah sulung. 1 Korintus. 1 Korintus 15 ayat 20. 15 ayat 20. Oke. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. The first fruits. Yang sulung dari mereka yang telah meninggal. Oke, ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Dan sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. All right. Jadi mereka itu, Tuhan Yesus adalah buah sulung. Dan mereka nanti akan menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Yang, ya ini kedatangan yang kedua kali. Pasti kedatangan yang kedua kali. Karena waktu-waktu dia bangkit, dia juga bangkit dengan buah sulung. Dan apa yang terjadi? Orang-orang yang tadinya mati sahid, bangkit bersama-sama dia, waktu dia dibangkitkan oleh malaikat yang bilang Bapak memanggil dia. Waktu dia bangkit, orang-orang yang mati sahid itu juga bangkit. Dia adalah yang paling sulung. Mereka juga adalah first fruits. Dan apa terjadi? Mereka dibawa ke surga. Mereka dibawa ke surga. Untuk dilambaikan di depan Bapak. Kita tahu itu antara jam 9 dan jam 12. Itu terjadinya. Karena selalu pelambaian itu terjadinya jam itu. Oke, itu kira-kira. Ada pertanyaan? Ada tambahan? Pertanyaan berada. Oke, alright. Orang-orang sahid. Orang-orang sahid yang bangkit pada saat Yesus bangkit dari kubur. Mereka kemudian juga ikut ke surga. Betul. Kalau boleh ada petunjuknya di buku Ruh Nubuat yang bisa kita baca. Maksudnya hal itu. Iya, iya. Itu kita bisa baca sebenarnya. Kita bisa baca. Bukan hanya dari Ruh Nubuat. Tapi kita baca waktu kita belajar Masmur 23. Karena kita belajar bukan hanya Masmur 23. Tapi kita juga belajar Masmur 24. Waktu Tuhan Yesus pergi ke surga, lalu malaikat-malaikat menyanyi, who is the king of glory? Lift up the gates of heaven, and who is the king of glory? Tuhan Yesus masuk. Waktu Tuhan Yesus, Nyonya White bilang, Tuhan Yesus masuk dengan siapa? Dengan dia punya pengikut-pengikut. Dia waktu ke surga. Kita waktu belajar Masmur 24. Waktu dia masuk ke surga. Dengan dia punya pengikut-pengikut. Pasal 87, Pak, brother. Pasal 87, kerinduan segala zaman juga menjelaskan bahwa waktu Yesus naik dari Bukit Zaitun itu disertai orang-orang yang dia bangkitkan itu. Mungkin di situ lebih penjelasannya. Itu tidak mungkin dia bangkit di situ. Karena itu adalah first fruits. First fruits itu harus dilambaikan. Jadi, yang dilambaikan itu adalah bukan hanya Yesus sendiri, karena dia yang sulung, tapi juga yang lain-lainnya juga. Oke. Yang lain-lainnya juga. Karena mereka itu adalah first fruits. First fruits itu dilambaikan kapan? Itu kan di hari yang ke-40. Mereka itu dilambaikan di hari ke-16. You know, besoknya setelah Tuhan Yesus mati, dibangkitkan, jam 9 dia itu menjadi first fruits. Tapi dia itu yang sulung dari first fruits. Jadi first fruits juga semua harus dilambaikan. Jadi yang dilambaikan itu harus di-present pada hari minggu pagi. Karena tidak cocok, tidak ada pelambayan waktu hari ke-40. Pelambayan itu terjadinya waktu hari minggu. Hari minggu. Ini yang dulu kita masih kurang, agak bingung juga. Kapan itu orang-orang bangkit? Kapan mereka pergi ke surga? Tetapi kita tahu bahwa mereka itu adalah first fruits. Ya, dari alkitab saja. First fruits. First fruits itu dilambaikan selalu terjadinya sebagai, kita harus lihat dari type-nya. Type-nya adalah waktu hari minggu pagi. The morrow after the sabbath. Itu the first fruits dilambaikan. Dan orang-orang yang mati. Oke, ini penting sekali ya. Iya, terima kasih. Iya, penting sekali. Jadi ada di Masmur 23 ya. Masmur 24. Masmur 24 ya. Oh iya, oke. Kita waktu belajar Masmur 23, kita juga belajar Masmur 24. Dan waktu dia ke surga, dia bersama-sama dengan first fruits-nya. First fruits. Oke. Oke, terima kasih. Iya, iya. Oke. Uncle mau tanya. Oke, ada Jackson mau tanya. Oke. Yang sehubungan dengan Thomas tadi. Oke, dengan Thomas. Oke, Thomas. Oke. Kan ada anti-type-nya Thomas di generasi kita kan. Iya, iya. Terus orang-orang ini yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah literally son of God. kira-kira kalau Thomas lalu, dia kan ada buktinya, dia dan jarinya ke lubang yang bekas paku. Kira-kira kalau di zaman sekarang, apakah orang-orang yang berciri khas Thomas ini yang bisa membuktikan, eh, maksud saya ada gak event atau mungkin pengalaman pribadi mereka sehingga mereka yang belum percaya bahwa Jesus itu son of God. dan kemudian mereka bisa percaya nanti. Apakah masih ada kesempatan gitu. Wah, itu pertanyaan bagus sekali itu pertanyaan. Terima kasih, Jackson. Ya, jadi memang kita tahu ya bahwa Thomas itu pertamanya tidak percaya. Dan kita tahu banyak orang sekarang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu secara literal. Kebanyakan orang zaman sekarang percaya bahwa Tuhan Yesus itu hanya mengambil julukan sebagai anak Allah. Mengambil julukan. Bukan secara literal. Dan Thomas istilahnya, dia tidak percaya. Bahwa Yesus karena dia belum taruh, dia punya tangan dan jarinya kepada badan Tuhan Yesus. Tetapi akhirnya dia percaya. Oke, tidak percaya. Dan kita tahu bahwa satu kali kelak, orang-orang dan Thomas itu salah satu murid Tuhan Yesus. Dia orang Jewish juga. Jadi kalau kita bisa lihat, dia itu mungkin kita bisa lihat dia sebagai Levi. Orang-orang yang sebenarnya adalah orang Yahudi juga secara spiritual adalah orang Yahudi. Oke. Dan mereka nanti tadinya tidak percaya, tapi akhirnya ada satu event yang akhirnya mereka tahu. Dan kita tahu itu akan terjadinya di Midnight Cry. Dari sejak Midnight sampai Midnight Cry, nanti ada orang-orang yang akan percaya. Eh, Tuhan Yesus itu nanti akhirnya mereka akan percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Bukan hanya itu saja. Karena ini kontroversi akan menjadi hebat diantara Midnight dan Midnight Cry. Dan akhirnya bukan hanya itu. Maka juga karena sekarang nanti spiritual Israel akan mulai menyunjung hari Minggu. Dan di sini, setelah spiritual Israel sudah menyunjung hari Minggu, dan sekarang sudah mulai menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, literal anak Allah, banyak yang orang-orang yang istilahnya Levites di dalam gereja akan bangun. Jadi kita bisa lihat ini. Dan mereka nanti akan bangun. Dan akhirnya mau berdiri untuk kebenaran. Kita lihatnya ya. Eventnya itu nanti terjadinya between Midnight and Midnight Cry. Kalau kita lihat garis-garisnya. Oke, jadi jawabannya, eventnya diantara Midnight dan Midnight Cry ya. Karena kita lihat dengan garis-garis yang lain. Tapi mereka akan mengaku bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Secara literal. Karena itu kan kita sudah percaya. Oke. Jadi ingat, first fruits. First fruits itu dilambaikan harus the morrow after the sabbath. Nah ini. Jadi sekarang dulu kita masih belum jelas. Tetapi setelah lihat anti-type dan type-nya, waktu Tuhan Yesus pergi ke surga, dia bawa dia punya first fruits. Orang-orang yang mati sahih, dia bawa ke surga. Tetapi itu harus hari Minggu. Hari Minggu itu. Di antara jam 9 dan jam 12. Alright. Karena itu adalah first fruits. Oke. Kolose 1 ayat 18. Kolose 1 ayat 18. Boleh tanya, Karaf. Oke. Alright, Alik. Oke, Brother Alik. Kita tahu kan Tuhan Yesus ke surga setelah dia bangkit ya. Karaf hari Minggu. Itu pertama. Apakah itu juga dia bawa orang-orangnya ke surga? Nah ini yang kita dulu selalu bingung. Kapan apakah dia itu benar-benar bangkit. Membawa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membawa orang-orang yang mati sahih itu. Apakah dia membawanya pada hari Minggu itu? Atau dia bawa pada hari ke-40? Iya. Yang ke-40. Apakah itu, Karaf? Ini yang saya mau bilang. Menurut anti-type, apakah first fruits itu dilambaikan hari ke-40 atau pada hari Minggu? Kalau menurut pernyataan itu, dia harusnya di hari ke-16 dilambaikan. Iya, hari ke-16, hari Minggu kan? Iya, hari Minggu. Tapi, berarti kalau dia di hari ke-16, berarti di hari itu juga dia sama-sama Tuhan Yesus sama-sama 40 orang itu ke surga. Begitu, Karaf? Iya, betul. Ini dulu kita masih belum mengerti. Tetapi kita harus tahu type sama anti-type. Semua harus cocok, karena tidak ada pelambaian first fruits di hari ke-40 setelah Tuhan Yesus bangkit. Betul? Baik, berarti hari ke-40 itu mereka pergi sama-sama lagi untuk ke sana ya, Kak ya? Bukan untuk melambaikan ya, Kak ya? Oh iya, jadi Tuhan Yesus kan sudah kembali, terus mereka Tuhan Yesus pergi lagi ke surga. Lalu di hari ke-50, Tuhan Yesus di-urapi, di-urapi di surga. Itu hari ke-50. Tetapi first fruits tidak ada, harus ada first fruits. Tidak ada di Alkitab, dan tidak ada di type, the Jewish type, bahwa first fruits itu dilambaikan pada hari ke-40 setelahnya. First fruits itu dilambaikan pada hari yang the 16th day of the first month, the morrow after the Sabbath. Hari minggunya itu. Yang kita sekarang bisa lihat di antara jam 9 sampai jam 12. Jadi, Tuhan Yesus itu membawa, dia punya first fruits, karena dia anak sulung, dia bawa first fruits-nya. This is the first born of the dead. Kita lihat, Kolose 1, Adam 18. Dia itu adalah the first born of the dead. Dia adalah anak sulung dari mereka yang mati. Lalu, Kak, apakah hubungannya dengan do not touch sebelum ke surga? Ia, do not touch. Karena dia belum dilambaikan, belum dipersembahkan. Karena Tuhan Yesus itu belum dipersembahkan. Belum dipersembahkan. Jadi, ada, aduh saya harus terpikir ya, kenapa dia tidak boleh. Karena persembahannya harus dianggap sempurna oleh Bapak. Jadi, waktu priest itu melihat the first fruits, dia lihat inilah yang terbaik. Dan setelah itu baru boleh penuaian terjadi. Jadi, priest itu waktu di-type-nya, mereka lihat, oke, ini karena inilah yang paling bagusnya. Jadi, jelai yang paling bagus, yang pertama diambil pada hari sabat itu, dan diberikan, karena ini sudah matang, yang paling matang duluan, inilah yang terbaik. Jadi, diperiksa dulu oleh Bapak, baru habis itu boleh ada penuaian. Iya. Terus, Kak, mau tanya, saya belum pasti jumlahnya, apakah 24 atau 40, atau berapa itu ya, Kak? Aduh, itu kita nggak tahu ya, tidak dikasih tahu ya. Tapi kalau lihat-lihat itu ya, yang di surga ada berapa itu? 24. Ada 24. 24 tua tua tua. Iya, 24 tua tua tua. Apakah itu mereka dia, itu saya juga belum tahu tepatnya. Ada yang bilang bahwa itulah mereka, yang di bawah surga. Berarti tidak ada catatan berapa jumlahnya ya, Kak? Iya, saya belum pernah lihat dia punya catatan. Tetapi yang sudah jelas dari type-nya adalah hari Minggu. Karena tidak ada type, bahwa first fruits itu dilambaikan pada 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit. Betul? Iya, thank you, Kak. Jadi ini sesuatu yang, ini sesuatu yang istilahnya baru sekarang, setelah kita belajar dengan teliti, baru akhirnya make sense. Jadi waktu mereka menjadi saksi, mereka cuma menjadi saksi beberapa jam saja istilahnya. Iya kan? Karena orang-orang ini menjadi saksi di Jerusalem, betul, dan istilahnya mereka itu waktu mereka bangkit, mereka bangkit dengan badan-badannya, mereka yang badan-badan waktu mereka mati. Jadi ada yang raksasa, ada yang masih dikenal, tapi mereka menjadi saksi untuk semua. Orang-orang terheran-heran, tetapi tidak 40 hari menjadi saksi. Tidak perlu 40 hari, mereka menjadi saksi hanya dalam beberapa jam saja, setelah di bawah ke surga. Ada pertanyaan atau tambahan? Ini sesuatu yang baru ya, setelah kita belajar-belajar type and anti-type. Sekarang baru ngerti. Itu orang-orang yang bangkit bersama Yesus, first fruit itu adalah orang-orang yang mati sahid ya. Kira-kira siapa saja mereka ya? Kalau bukanlah dari Yemen-Israel. Kita tahu, kita tahu banyak orang yang bisa bilang, banyak orang yang bilang bahwa itu adalah Yohanes Pembaptis. Banyak orang bilang, tetapi belum ada buktinya yang nyata dari Alkitab dan Roh Nubuat. Tapi banyak yang bilang bahwa itu Yohanes Pembaptis. Ada juga yang bilang bahwa itu adalah Abel. Karena Abel adalah yang pertama mati sahid. Tetapi buktinya belum, kita tidak ada buktinya ya. Kita tidak ada buktinya. Tapi yang kita tahu itu adalah mati sahid. Tapi kita tahu mereka itu adalah first fruit. Itu yang sudah pasti. Dan kita kalau lihat type, mereka itu adalah anti-type. Jadi mereka itu harus dipersembahkan di surga bersama-sama Yesus di antara jam 9 dan jam 12. Baik? Ya. Oke. Baik. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Baik. Ada sedikit tambahan, Brother? Oke, Brother Sudung. Di chapter 8. Halo, bisa dengar? Iya, iya, iya. Iya, berada sedang. Halo? Iya, iya, iya. Oke, kita bisa dengar. Halo? Halo, 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 halo. Kita bisa dengar. Oh, iya. Dia freeze. Kita rasa dia freeze. All right. Di kerinduan segala zaman, ya. Memang ada. Tetapi kalau baca kerinduan segala zaman, kadang-kadang kita bisa lihat, oh ini waktu Tuhan Yesus ke surga, dia bawa dia punya first fruit. Dia bawa dia punya first fruit. Orang-orang yang mati sahid, dia bawa ke surga. Dan itu kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu ke surga pada hari minggu dan juga waktu hari yang ke-40. Jadi yang mana itu? Kita dulu, saya dulu, saya dulu kira pada waktu hari ke-40. Terus terang aja, saya kira dulu hari ke-40. Kenapa saya bilang itu? Tetapi setelah belajar dia punya type and anti-type, tidak cocok kalau hari yang ke-40. All right? Oke, kita teruskan ya. Oke, kita teruskan. Ya, komentar, brother. Oke, oke. Brother Manik. Jadi, mungkin saya bertanya saja, kalau begitu siapa yang ikut bersama Yesus ketika naik dari Bukit Zaitun di hari ke-40 itu? Karena, jujur saja, saya sudah baca details itu pasal 87. Waktu saya membaca saat itu, saya bertanya, apakah orang-orang ini yang dibangkitkan pada saat Yesus bangkit, terus tidur lagi, baru hari ke-40 itu? Dan di pasal 87 diuraikan, brother, dia tidak spesifik sekali. Karena di situ disebutkan, ketika Yesus naik, bersama-sama dengan dia, ada orang disebutkanlah di situ. Jadi, itu pun di tengah perjalanan mereka bertemu sama-sama. Karena dari Bukit Zaitun cuma Yesus. Ketika murid-murid itu menengadah ke langit, melihat Yesus sudah naik pelan-pelan, dan sampai jauh, tiba-tiba malaikat datang. Malaikat yang menjaga Yesus selama di bumi, ada dua datang. Iya, betul, ada dua. Menyampaikan kepada mereka, Hai orang Galilea, Yesus ini yang kamu lihat naik sekarang ini, dia akan turun juga seperti itu. Kan dia bilang. Nah, pertanyaannya, brother, apakah yang naik bersama Yesus itu yang dulu dibangkitkan? Atau gimana gitu? Rasanya agak kontroversi jadinya, kalau yang waktu yang dilambaikan itu dua kali naik berarti. Kalau misalnya itu. Ini butuh penjelasan. Terima kasih. Iya, betul. Memang kita harus, saya harus, sebenarnya kalau saya lihat, saya harus baca dengan benar-benar Apakah itu, saya terus terang ya, belum tidak baca dengan benar-benar dan lihat secara pasti Nyonya White punya kutipan. Tetapi, yang sudah jelas sekali memang, kalau dari Alkitab, dan dari type and anti-type, terjadinya itu first fruits pada hari Minggu. Tetapi, kalau kita nanti ya, saya mau kasih ini, bagaimana nanti kalau kita, apa, kita baca lagi ya. Kita baca lagi, apakah dia bisa refer kepada waktu Tuhan Yesus naik? Apakah dia waktu naik ke surga itu, kenaikan pada hari Minggu, tanggal 16, atau 40 hari kemudian? Saya mau lihat, apakah dia punya itu, dia punya description-nya itu bisa mencakupi dua kenaikan itu. Atau hanya spesifik kepada waktu dia naik di hari yang ke-40. Jadi, bagaimana kalau kita nanti baca lagi ya, supaya kita lihat ya. Mungkin kita sama-sama baca lah, karena saya juga sudah dua kali, mungkin sudah tiga kali saya baca pasal itu, tapi mungkin akan baca lagi biar lagi terang. Iya, betul. Tetapi kalau kita lihat ya, dari ini semua, bahwa yang first born of the dead, itu adalah for the first fruits of the dead. Dan dia itu, kita tahu. Dan waktu dia naik itu, dia dipersembahkan. Jadi, first fruits dipersembahkan. Itu memang cocoknya pada hari Minggu itu. Jadi, bagaimana kalau kita nanti cek lagi ya. Sama kita cek. Terus, sedikit lagi, brother. Yang mati sahit mungkin di zaman kegelapan kan banyak juga yang mati sahit itu seperti si Gismun, si Wycliffe, dan lain-lain itu mungkin mereka juga ada di sana. Mungkin ini, karena catatan tidak ada, mungkin seperti itulah keyakinan kita dan iman kita. Oh, enggak. Ini mati sahit waktu tahun 31, sebelum tahun 31 AD. Ini waktu mati sahit, yang waktu Tuhan Yesus dibangkitkan ini, Mani. Jadi, semua yang ada yang orang mati sahit sebelum Tuhan Yesus dibangkitkan ini. Oh, oke, oke. Jangan kita, maksudnya ya, yang mati sahit sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib tahun 31, tanggal 14 bulan pertama. Oke, terima kasih. Ini yang maksudnya, mereka adalah bisa juga Yohannes Pembaptis, dan bisa juga Abel, yang kita tidak tahu apakah bisa. Oke. Ya, brother, ada sedikit, brother. Oke, oke. Di Desire of Agers 786 disebutkan memang, brother, bahwa ketika Kristus bangkit, ia membawa banyak tawanan dari kubur. Iya, betul. Dari kemudian juga, dikatakan mereka naik dengan dia sebagai tanda kemenangannya atas kubur. Iya. Jadi, benar itu, brother. Jadi, Yesus naik. Memang ada sedikit waktu mereka menjadi saksi dan masuk ke kota Jerusalem. Ya, mereka memperlihatkan diri mereka kepada orang-orang dan menceritakan bahwa, ya, kami sudah bangkit. Sama seperti yang kalian lihat sekarang, gitu. Karena itu adalah seperti membuatkan di... Ya, di Jesaya 26 ayat 19. Iya, betul. Jadi, itu di bab 81, brother. Ini dijelaskan juga. Jadi, cukup jelas bahwa waktu Yesus naik bersama dengan, dikatakan, multitude. Multitude of captive. Jadi, kita tidak tahu berapa banyak, tapi ada banyaklah yang dibawa oleh Yesus. Iya, iya. Lebih dari satu, lah. Sudah pasti. Jadi, ini ya, kalau kita lihat type anti-type, cocoknya memang hari Minggu. Jadi, nanti, jadi apa yang brother Sudung sudah mencari itu ayat 81, ya. Jadi, itu dia, mereka itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Dan dia, mereka itu firstborn of, Tuhan Yesus adalah firstborn of the dead. Dan mereka juga adalah the dead. Karena itu mereka, jadi mereka itu membuktikan bahwa mereka itu dibangkitkan. Oke, kita teruskan, ya. Memang ini sesuatu yang memang benar-benar kita harus bisa buktikan sendiri. Betul-betul kita buktikan sendiri. Oke, sekarang barley harvest. Barley harvest itu adalah penuaian jelai. Oke, barley harvest penuaian jelai. Type-nya terjadinya pertama kali di mana? Pertama kali ada barley harvest terjadinya kapan? Saya sudah taruh di sini. Di sini, Alkitab. Barley harvest yang pertama terjadinya kapan? Di Mesir. Pada waktu apa? Pada waktu balai yang nomor tujuh. Balai yang keempat adalah tentang lalat. Yang kelima apa? Penyakit binatang. Yang keenam adalah koreng-koreng penyakit manusia. Lalu yang ketujuh adalah hail. Dari hujan es. Hujan es dari surga yang datang. Dan menghancurkan tanaman-tanaman. Dan ingat, barley itu, jelai itu sudah matang. Sudah menjadi matang. Barley was in the ear. Sudah matang. Bahasanya, bahasa Ibraninya sudah abim. Sudah matang. Jadi sudah menjadi keras. Menjadi keras. Jadi sudah, jadi waktu kena, kena itu ujian es, karena sudah keras dan sudah matang, jatuh. Sementara, sementara apa? Sementara wheat, gandum, dan rye. Gandum ada rye, saya enggak tahu bahasa Indonesia apa. Tetapi gandum itu belum matang. Gandum itu masih hijau. Jadi waktu kena hujan es, karena masih hijau, kena hujan es, jatuh, bangun lagi. Tidak, tidak binasa, tidak hancur. Tetapi jelai itu, atau barley, karena sudah matang dan sudah keras, waktu kena hujan es, waktu jatuh, sudah, sudah apa? Sudah, sudah ketahuan matang, dan akhirnya smitten. Sudah kena. Dan jatuh. Dijatuhkan. Dijatuhkan. Oke. Apa artinya? Kenapa penting ini? Kenapa penting kita mengetahui kapan barley harvest? Ada yang mau, kita sudah belajar profesi. Kenapa penting? Ada yang mau, ada yang mau kasih tahu, kenapa penting? Karena ini, karena ini menentukan hari, tahu tanggal satunya, mereka tahu tanggal satunya. Mereka tahu tanggal satu. Kenapa penting mengetahui tanggal satu? Supaya bisa mengetahui tanggal satu bulan satu. Kenapa? Supaya bisa mengetahui tanggal empat belas. Ini penting sekali. Kalau kita tahu kapan hari pertama dari bulan pertama, kita hitung kapan hari empat belas bulan pertama. Tanggal empat belas bulan pertama itu hari apa? Hari Raya apa? Hari Raya Pascah. Ini penting sekali. Karena setelah hari Raya Pascah, the morrow after the Sabbath harus apa? Harus dipersembahkan. Persembahkan apa? Jelai yang masih hijau atau jelai yang sudah matang? Yang harus yang sudah matang. Tidak boleh masih hijau. Makanya mereka lihat, oke, kalau sudah matang, empat belas hari atau lima belas hari kemudian, kita boleh persembahkan. Jadi supaya waktu kita persembahkan, kita persembahkan jelai yang sudah matang. Sudah siap. itu penting sekali. Karena tidak bisa. Tidak bisa ada panen, panennya masih jelai yang masih mentah. Panen harus jelai yang sudah matang. Ini penting sekali. Oke, jadi istilahnya yang sudah matang. Jelai yang sudah matang. Oke, kita tahu. The first of the first fruits. Lalu feast of unleavened bread. Ini dia punya ayat-ayat. Kita tidak perlu baca semuanya. Waktu mereka membuat hari raya. Hari raya roti yang tidak beragi. Hari raya roti yang tidak beragi. Itu karena mereka makan roti yang tidak ada ragi selama tujuh hari. Lalu mereka pada hari itu juga adalah feast of the harvest. Mereka juga merayakan hari raya dari panen. Dan panen yang pertama adalah panen jelai. Panen jelai. Bukan wheat. Oke, saya punya pertanyaan. Kapan wheat di harvest? Kapan wheatnya di harvest? Kalau jelai adalah matangnya duluan. Kita tahu wheat itu nanti berikutnya. Kapan wheat itu di harvest? Kapan gandum di harvest? Di panen? Kapan gandum di panen? Pada hari berikutnya lah, berada. Setelah baru di panen, baru pada hari berikutnya, baru gandum. Oh, oke. Bukan, belum-belum. Oke, ini Brother Sudung bilang hari berikutnya. Oke, kita tahu setelah ya. Karena waktu itu masih hijau. Karena masih hijau. Tapi kita tahu gandum itu masih berikutnya. Kita tahu nanti ada satu hari raya lagi. Yang mereka nanti akan mempersembahkan The First Fruits of the Wheat. First Fruits of the Wheat dipersembahkan kapan? Hari perdamaian, Angku? Ya, Pentecost. Betul, itu hari perdamaian ya. Itu betul. Pentecost itu hari perdamaian. 50 hari kemudian. Right? Wheat itu nanti dipersembahkan waktu Pentecost hari kelima puluh. First Fruits of the Wheat diberikan pada waktu hari Pentecost. Banyak, referensinya banyak. Bisa dicari. Bisa dicari. Tapi kita sudah, kita mau konsentrasi di wave shift ini. Karat. Oke. Berarti perbedaan Barley dengan Wheat. Jauh. Perbedaan Barley dengan Wheat itu kira-kira hari ke-16 dan hari ke-50. Iya. Lumayan juga jauhnya. Iya. Dan boleh bisa dibilang itu perbedaan antara Priest dengan Levi? Iya. Nanti, ini sekarang Ali bagus sekali ini. Ali sekarang sudah mau lihat dia punya anti-type-nya ini. Ya, bener kan Ali? Iya, Kak. Iya, betul. Aduh, very good Ali. Oke, kita harus cari mana anti-type-nya. Boleh tanya, Raf? Iya, iya. Oke. Waktu ditanam itu bersamaan? Ah, itu saya juga gak tahu ya. Saya gak tahu. Saya gak tahu apakah bersamaan. Tapi kita yang tahu pasti bahwa Barley harvest itu harus waktu di harvest-nya tanggal 15 dan dilambaikannya istilahnya tanggal 16. Right? Nanti wheat harvest itu di harvest-nya sebelum Pentecost hari ke-50 dan dipersembahkan pada hari ke-50. Right? Jadi harus dipanen dulu sebelum hari ke-50. Jadi beberapa hari lah. Saya gak tahu tepatnya ya. Tapi apakah ditanamnya sama-sama? Saya juga kurang tahu. Tapi saya taunya bahwa dipersembahkan wheat itu nanti di Pentecost. Tapi kita nanti mau tahu dia punya anti-type. Oke. Nanti ini jadi kita cari-cari anti-type-nya. Nanti tunggu dulu kita cari anti-type. Oke. Keluaran 12, 16, dan 17. Kita lihat. Keluaran 12, 16, sampai 17. 12, ayat 16, sampai 17. Kamu adalah, adakanlah pertemuan yang kudus. Holy Convocation. Baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanku keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu merayakan hari itu turun-temurun. Itulah satu ketetapan untuk selamanya. Ini adalah hari raya roti tak beragi. Tujuh hari ya. Tujuh hari. Dia punya ayat paralelnya di imamat Leviticus imamat 23 imamat 23 ayat 5-11 kita baca ayat 11 ayat Leviticus Leviticus 23 ayat 5-8 kita baca ayat 11 dan imam itu harus mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan. Jadi berkas itu diunjukkan atau dilambaikan yaitu wave the shift dilambaikan berkasnya before the Lord ok ok ayat 11 supaya Tuhan berkenan akan kamu jadi Tuhan harus berkenan seperti priest itu lihat cek apakah ini yang terbaik apakah sudah matang dan inilah yang terbaik the first of the first food karena the first adalah yang terakhir artinya the best alright the best of the first food ok ayat sebelasnya ini ya supaya Tuhan berkenan akan kamu imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah sabat jadi bukan tanggal 16 kita selalu bilang tanggal 16 memang kebetulan waktu tahun 31 ad itu memang hari minggu adalah tanggal 16 memang kebetulan hari ke-16 right pada waktu itu dan waktu tapi tahun-tahun lain itu bukan hari ke-16 hari ke-16 itu bukan hari minggu bisa hari apa saja alright bisa tetapi yang pentingnya dilambaikannya selalu harus the moral besok dari hari sabat karena hari sabat Tuhan Yesus beristirahat dan dia bangkitnya besoknya right dia besoknya bangkit dan dia itu dipersembahkannya menjadi bukti bahwa dia itu bisa bangkit dari kematian the first of the first born right pada hari minggu the moral after the sabbath paskah diikuti dengan pesta tujuh hari roti tidak beragi pada hari kedua pesta buah pertama dan dari panen tahun itu seikat jelai dipersembahkan di hadapan Tuhan semua pecara pesa adalah jenis pekerjaan Kristus pembebasan Israel dari Mesir adalah objek pelajaran penembusan yang dimaksudkan untuk diingat oleh Pasca domba yang disembleh roti tidak beragi berkas buah sulung melambangkan juru selamat jadi semua kita bisa lihat itu adalah tipe atau bayangan dari Tuhan Yesus semua itu yang dari upacara-upacara itu yang mereka harus rayakan adalah melambangkan Tuhan Yesus jadi Passover domba yang disembleh pagi hari domba yang disembleh sore hari itu semua melambangkan Yesus pada pagi hari dia disiksa di dalam tujuh pengadilan pada sore hari dia mati di kayu salib lalu dia itu roti yang tak beragi roti yang tak beragi dia dia di seperti apa dia dikubur dia dikubur di dalam di dalam kuburan tanggal 15 lalu juga dia dilambaikan pada hari minggu kita lihat semuanya terjadi di kalender ini tanggal 14 adalah hari raya pascah tanggal 15 hari roti tak beragi itu sampai tanggal 21 lalu besoknya besoknya setelah sabat itu adalah pelambayan dari berkas penuaian penuaian jelai lalu 50 hari kemudian adalah hari raya pentakos disini hari ada adalah apa adalah jelai disini adalah gandum kita tahu ini adalah hari raya trompet lalu hari raya ke-10 adalah hari raya grafirat the day of atonement terus ada feast of tabernacles feast of tabernacles ini juga hari raya di bulan bukan bulan ke-10 ini bulan ke-7 ini bulan ke-7 semua ini bulan ke-7 ini terjadinya waktu Tuhan Yesus di dunia ini anti-type-nya ini terjadinya waktu di jaman kita anti-type-nya tetapi juga disini ada hari raya untuk untuk apa untuk hari raya waktu musim musim gugur ada panen juga disini ada panen disini panen jelai barley disini panen apa panen gandum disini panen buah-buahan kalau gak salah segala macam panen ada tiga panen oke disini Ali sekarang sudah bisa lihat anti-type-nya apa oke lihat Ali bisa lihat anti-type-nya apa iya kak first fruits first fruits itu ini mereka yang dibawa ke surga mereka yang dibawa ke surga sudah bisa lihat sekarang oke nanti saya kasih lihat ya supaya bisa lebih jelas semua yang dipanen itu akan dibawa ke surga semua akan dibawa ke surga jadi ada tiga penuayan ini jelai disini gandum disini dan buah-buahan disini oke ingat oh saya mau lihat ini ingat berapa kali orang-orang itu harus pergi ke Jerusalem dan mengikuti hari raya berapa kali dalam satu tahun diharuskan tiga tiga kali hari raya apa saja yang diharuskan mereka pergi pasca hari raya bukan pasca hari raya hari raya ini feast of unleavened bread mereka harus pergi waktu feast of unleavened bread lalu apa lagi pentakos dan apa lagi feast of tabernacle tiga ini harus mereka pergi ke Jerusalem harus mereka pergi ini penting sekali tidak boleh tidak dilalaikan mereka harus ke Jerusalem dan merayakannya di Jerusalem oke tunggu saya mau saya mau lihat yang sebelumnya oke 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 feast of unleavened bread itu nanti dirayakannya setelah mereka sampai di Kanaan setelah mereka sampai di Kanaan oke istilahnya orang-orang orang-orang Israel itu harus merayakannya di Jerusalem harus merayakannya di Jerusalem saya lihat ini apa apa artinya bahwa ini akan yang dirayakannya di di Kanaan dan orang-orang orang-orang Israel harus merayakannya di Jerusalem apakah ada hubungannya nanti dengan kita ya makanya itu adalah lambang apa itu itu adalah lambang apa Kanaan itu adalah spiritual apa surga Jerusalem juga adalah lambang surga juga betul orang-orang ini melambangkan apa mereka yang mati dan dibangkitkan dan mereka akan dibawa ke surga dan dipersembahkan di depan Bapak jadi nanti mereka punya dan jadi mereka nanti secara secara anti-type secara wujud ada tiga persembahan tiga persembahan mereka yang dibangkitkan sebagai first fruits akan dipersembahkan kepada Bapak supaya diterima mereka punya mereka punya hasil panen oke hasil panen oke oke kak apakah apakah yang dinamakan first fruit dari yang aslinya sudah terjadi kak maksudnya yang yang buah sulung sebenarnya kan sudah diangkat di surga ya ya betul sudah sudah dibangkat oke sudah diangkat ya anti-type first fruits oke kita saya tidak perlu baca ini semua ya kita ini hanya ulangan ulangan dari first fruits and barley harvest oke first fruits and barley harvest oke alright kristus bangkit dan dari kematian sebagai buah sulung dari mereka yang tidur dia adalah anti-type dia adalah dia adalah yang wujud dari berkas persembahan lambayan dan kebangkitannya terjadi tepat pada hari ketika berkas persembahan lambayan itu akan disajikan di hadapan Tuhan itu harus terjadinya tepat semuanya harus tepat pada hari yang sama selama lebih dari seribu tahun upacara simbolik ini telah dilakukan dari ladang panen kepala apa kepala pertama ya yang sulung dari biji-bijian yang matang dikumpulkan jadi harus matang karena barley harvest nya sudah harus abid sudah harus matang dan ketika orang-orang pergi ke Yerusalem untuk merayakan apa paskah butir buah sulung dikibarkan sebagai persembahan syukur di hadapan Tuhan tidak sampai ini disajikan sabit dapat dimasukkan ke biji-bijian dan dikumpulkan menjadi berkas yang dipersembahkan kepada Tuhan melambangkan panen jadi buah sulung Kristus melambangkan tuayan rohani yang besar yang akan dikumpulkan untuk kerajaan Allah kebangkitannya adalah lambang dan janji kebangkitan semua orang benar yang sudah mati jadi semua ini adalah lambang orang yang mati dan akan dibawa ke surga orang benar yang sudah mati semua orang yang benar yang sudah mati jadi waktu Tuhan Yesus di dunia ini ada tiga orang individu yang dia bangkitkan kita tahu anak dari the widow of nine anaknya Jairus dan juga siapa lagi Lazarus dia bangkitkan tiga tetapi ada juga tiga kelompok yang akan bangkit tiga kelompok siapa yang mati sahid yang bangkit Tuhan Yesus bangkit lalu apalagi yang kedua waktu naik dari bukit jatun yang ketiga kedatangan Yesus yang kedua kali ini apa special resurrection karena ini adalah type dari ini this is the anti-type disini adalah it is finished disini dibilang bapak sudah bilang disini Tuhan Yesus yang membakitkan dengan suara suara Tuhan Yesus bilang it is finished lalu ada gempa bumi lalu ada yang ada yang terbuka kuburan terbuka lalu waktu malaikat itu datang ada yang keluar disini bapak berseru dari surga waktu tujuh balah jatuh ada bapak berseru dari surga terus ada gempa bumi lalu ada ada kuburan yang terbuka dan yang bangkit adalah mereka Daniel 12 ayat 2 special resurrection waktu Tuhan Yesus datang kedua kali siapa yang membangkitkan dengan suara siapa sekarang general resurrection dengan suara Tuhan Yesus karena ada suara yang membangkitkan semua orang dibangkitkan dengan suara jadi ada suara disini suara Tuhan Yesus disini suara Bapak disini suara Tuhan Yesus juga waktu Tuhan Yesus bangkit ada suara malaikat yang bangkit membangkitkan dia tapi Bapak yang memanggil Bapak yang memanggil jadi kita nanti kita harus baca benar-benar apakah karena karena ini karena kalau lihat begini memang 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 kelihatan dia punya dia cocoknya dia punya type and anti-type oke sekarang kita lihat apa persembahan pada pagi hari dan persembahan pada petang hari pengorbanan petang hari ini Flavius Josephus Josephus ini adalah sejarah yang menulis sejarah sejarah orang Yahudi beberapa jilid besar sekali dari zamannya dari zaman Rome jadi buku ini sudah ditulis waktu zaman Rome jadi dia hidup pada waktu beberapa tahun setelah dia hidup pada waktu zaman-zamannya tahun 70 AD kalau tidak salah jadi waktu zaman-zamannya Rome ini buku ditulis dan di sini dia kasih tahu ceritanya bagaimana orang-orang Rome itu mengepung Jerusalem mereka tahu caranya mereka mengepung paling gampang mengepung itu harus hari sabat karena pada hari sabat orang-orang itu tidak mau berperang jadi mereka bisa mengepung dan dengan gampang sekali mereka mengepung itu kota tidak ada tidak tidak dilawan karena mereka mengepung pada hari sabat mereka tahu semua orang itu pergi ke mereka punya keabah pada hari sabat dan juga mereka tahu kapan pergi perginya karena mereka itu perginya setiap pagi dan setiap petang mereka tahu jamnya berat jam berapa harinya jam berat harinya kapan jamnya kapan paling cocok mereka serang pada waktu-waktu itu karena tidak di tidak diganggu karena mereka harus pergi ke ke keabah ini sekarang Philo Judeus dia juga penulis penulis sejarah orang-orang Yahudi dia kasih tahu kapan itu persembahan pada hari pengorbanan pada pagi hari dan ada pengorbanan petang hari pengorbanan ada dua domba satu di pagi hari waktu matahari terbit one at the dawn of day and the other in the evening pada waktu matahari naik waktu hari naik lalu satu waktu matahari turun ini ada semuanya ada thanksgiving ini adalah pada mereka berterima kasih berterima kasih untuk semua berkat yang diberikan sepanjang satu malam pengorbanan itu bukan hanya pengorbanan untuk menutupi dosa tetapi juga untuk berterima kasih karena mereka itu diberikan berkat sepanjang satu malam jadi waktu domba itu dikorbankan sore hari karena mereka berterima kasih adalah semua berkat yang diberikan pada hari pada sepanjang hari domba dipersembahkan pagi hari berkat berkat karena mereka berterima kasih untuk semua berkat yang diberikan pada malam hari dan juga untuk menutupi dosa menutupi dosa menutupi dosa istilahnya mereka tidak usah mati karena ada domba yang sudah mati dan dosa-dosa yang dibuat pada malam hari ditutupi ditutupi oleh persembahan domba pada pagi hari semua it is covered all the time makanya ini namanya tamid ini tamid all the time right continual terus-terusan setiap pagi dan setiap malam setiap pagi setiap malam semua semua dosa-dosa ditutupi istilahnya mereka itu bisa sampai nanti akhirnya mereka minta ampun oke tetapi sebelum mereka mengetahui bahwa mereka sudah berdosa dosa-dosa itu sudah ditutup right dosa-dosa ditutup right continually terus-terusan continually makanya namanya tamid incessantly and uninterruptedly tidak berputus-putusan inilah kemurahan yang diajar oleh oleh Tuhan melalui ini melalui ini pengorbanan pengorbanan pagi hari adalah menutupi dosa-dosa dan persembahan mereka juga karena mereka berterima kasih sudah ditutupi dosa mereka selama satu malam satu malam lalu waktu sore hari mereka berterima kasih karena dosa mereka ditutupi semua yang untuk pada hari itu inilah kemurahan kemurahan Tuhan it's the mercy of God semua tipe-tipe ini jenis-jenis tipe itu semua dipenuhi tidak hanya untuk acaranya tetapi untuk waktunya sedangkan waktunya pun harus tepat tepat passover hari raya pasca itu sudah harus terjadinya tanggal 14 oke kalau hari raya pasca untuk kita secara anti-type nya apa itu hari raya pasca untuk kita anti-type nya apa hari raya pasca pasca untuk kita apa apakah anti-type hari raya pasca di jaman kita ini kita secara wujudnya bagaimana kita ini menyelenggarakan itu hari raya pasca perjamuan perjamuan oke thank you perjamuan suci oke thank you jackson oke perjamuan suci all right bagaimana dengan kalau kalau ini apa feast of unleavened bread feast of unleavened bread feast of unleavened bread itu mulainya tanggal 15 waktu Tuhan Yesus mati jadi feast of unleavened bread itu untuk kita melambakan apa di dalam kehidupan kita yang kita istilahnya kita rayakan feast of unleavened bread waktu Tuhan Yesus mati itu bagaimana Tuhan Yesus itu menjadi kita punya contoh saya kasih ini apakah kita juga harus mati secara spiritual kita harus mati daily we have to die daily waktu kita baptis kita dibaptis secara lambang kita itu mati di dalam kematian Tuhan Yesus dan kita harus mati karakter kita harus mati juga karakter kita harus mati dan akhirnya satu kali kelak kita akan diberikan jubah yang baru betul jubah yang baru itu melambangkan apa karakter yang baru karena apa karakter yang tua sudah mati jadi ini lambangnya adalah lambang dari karakter kita yang harus mati juga feast of 11 bread oke ini kalau apa ini melambangkan apa kalau pelambean melambaikan panen yang dilambaikan panen yang dilambaikan itu anti-type nya di zaman kita apa anti-type di zaman kita bagaimana kita nanti satu kali kelak akan dibangkitkan ini semua melambangkan kebangkitan kalau kita mati kita akan dibangkitkan tetapi waktu kita dibangkitkan apakah kita dibangkitkan dengan badan yang tua karnal flash tidak karnal flash kita sudah mati dan kita diberikan flash yang baru kita diberikan badan yang baru supaya nanti kita bisa diangkat karakter sudah baru dan badan sudah baru diangkat dilambaikan dipersembahkan kepada Bapak waktu kita dibawa ke surga saya punya pertanyaan sekarang ini waktu domba pagi hari dan domba petang hari untuk kita wujudnya kapan kapan wujudnya untuk kita ada yang mau jawab ini sekarang saya sudah masuk kepada pelajaran sanctuary ada pelajaran pelajaran sanctuary kapan wujudnya kapan wujudnya domba pagi hari Yesus itu sebagai domba pagi hari dia disiksa tujuh kali di dalam tujuh tribunal pengadilan dia harus disiksa melewati tujuh pengadilan di pagi hari lalu nanti akhirnya dia mati di kayu salib apakah kita harus mengalami ini juga apakah kita harus mengalami sesuatu suffering yang istilahnya tujuh kali apakah kita iya terima kasih tujuh bala alright bagaimana apakah kita juga nanti akan harus mati juga biarpun 144 ribu apakah kita juga harus mati sekejap iya kita punya badan mati dalam sekejap diganti dengan badan baru karakter kita harus mati dan diganti dengan karakter Tuhan Yesus kita diberikan jubah yang baru jadi karakter kita juga harus mati bagaimana kita bisa lihat itu di dalam kabah ini saya punya slide yang terakhir slide yang terakhir ini di di bilik yang mahasuci bilik yang mahasuci ada ark of the covenant lalu ada kalau di 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 kabah solomon ada juga dua malaikat dua malaikat yang besar di belakangnya oke tetapi di dalam bilik mahasuci juga ada 10 hukum ada juga ada juga hukum musa ingat di bilik yang mahasuci bukan hanya 10 hukum ada juga hukum musa di situ alright apa ada juga apa juga yang ada di bilik yang mahasuci tongkatnya harun alright dan apa juga apa juga yang ada di bilik yang mahasuci ball of mana mana oke ada mana di situ ya ball of mana ada satu lagi yang kita lupa kadang-kadang ada satu lagi di bilik yang mahasuci apa ada sensor yang untuk untuk kemenyan alright untuk kemenyan alright wangin untuk wangi-wangian oke kita tahu yang di dalam yang di dalam apa yang di dalam bilik yang mahasuci adalah 10 hukum harun tongkat harun dan juga dan juga apa dan juga mana the ball of mana oke kita tahu juga ada dua sticks ada dua sticks ada dua tongkat dan ini ada lambangnya ya ada dua tongkat dan dua tongkat itu dipakai untuk apa mengangkat tabut eh mengangkat ini tabut perjanjian right ini dua tongkat dipakai untuk mengangkat right itu ada lambangnya semua ini semua ada lambangnya yang kita akan pelajari di waktu kita belajar tentang tentang sanctuary kita tahu di dalam kita tahu di dalam tabut ini ada 10 hukum ada ball of mana ada mana dan harun punya 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 tongkat right oke pada waktu hari grafirat ada darah yang dipercik di di dalam bilik yang mahasuci alright oke kalau kalian masih ingat berapa kali dipercik di bilik yang mahasuci pada waktu hari grafirat pada waktu hari grafirat oke ada tujuh tadi siapa itu Dion yang bilang ya pertama kali dipercik apa waktu pertama kali dipercik satu kali dipercik satu kali dipercik diperciknya di atas mana pertama kali dipercik di atas mana di atas tabut perjanjian satu kali oke lalu habis itu tujuh kali dipercik tujuh kali dipercik di mana oke Dion tolong jawab tujuh kali dipercik di mana di depan bukan di atas tabut perjanjian tapi di depan tabut perjanjian apa yang ada di depan tabut perjanjian tidak di dalam tabut perjanjian dirai bukan hukum musa hukum musa hukum musa harus dipercik harus dipercik tujuh kali pertanyaan saya kenapa oke ini kita akan bahas di sanctuary tetapi kita akan bahas sekarang karena ini adalah adalah lambang dari itu persembahan pengorbanan Tuhan Yesus satu kali di kayu salib dan juga tujuh kali di dalam waktu di aniaya waktu tujuh kali di dalam tribunal pengadilan pengadilan tujuh pengadilan dia dia harus sengsara tujuh pengadilan oke nyonya white punya ini paling bagus nyonya white bilang kita punya apa oke kita kita punya upah dosa harus harus dibayar nanti dengan percikan darah Yesus betul satu kali di atas sepuluh hukum karena sepuluh hukum bilang kalau kamu berdosa kamu harus apa mati satu kali Tuhan Yesus matinya satu kali di kayu salib pada jam yang ke sembilan dia mati satu kali jadi disitu dibilang upah dosa kamu adalah maut jadi Tuhan Yesus sudah mati satu kali makanya dipercik satu kali di atas sepuluh hukum karena sepuluh hukum bilang kamu harus mati kalau kamu berdosa jadi dipercik satu kali karena Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus matinya satu kali tetapi waktu Tuhan Yesus mati apakah kita juga tidak perlu mati kita masih tetap harus mati tetapi kenapa jadi apa yang dibayar jadinya apa yang dibayar kalau Tuhan Yesus mati tapi kita tetap harus mati apa yang dibayar kita tidak usah mati selama-lamanya kita akan dibangkitkan kita akan mendapatkan biarpun karakter kita mati kita akan mendapatkan karakter baru right biarpun badan kita mati kita diberikan karakter badan yang baru nantinya right jadi kita ini yang dibayar biarpun kita mati kita tetap akan dibangkitkan Tuhan Yesus membayar itu itu upah itu upah dari dosa kita dia membayarnya dengan dipercik satu kali di atas tabut perjanjian karena dia mati satu kali jadi waktu kita juga biarpun kita mati kita akan dibangkitkan itu artinya right oke kenapa di sini tujuh kali di atas hukum Musa tujuh kali karena hukum Musa itu di luar tabut perjanjian dan dipercik tujuh kali di luar tabut perjanjian right kenapa tujuh kali Tuhan Yesus sengsara tujuh di tujuh pengadilan dari kenapa sengsara tujuh kali apakah Tuhan Yesus membayar kesengsaraan kita benar karena dia sudah sengsara di dalam tujuh pengadilan right tetapi waktu kita sengsara apakah kita harus tetap sengsara tidak karena Tuhan Yesus sudah bayar jadi setelah kita di scatter tujuh kali pada waktu tujuh kali apa tujuh kali apa itu itulah datang kita di scatter di situ kita nanti akan di gather kita dikumpulkan lagi jadi dia membayarnya dibilang biarpun kamu di scatter biarpun kamu harus mengalami perceraian atau dicerai beraikan atau di persecute atau di aneaya tujuh kali tetapi kamu akan saya gather lagi karena saya sudah percik di atas hukum hukum Musa bilang kalau kamu melanggar perjanjian dan melanggar hukum Tuhan kamu harus dicerai beraikan tujuh kali kamu harus disiksa tujuh kali itu imamat 25 imamat 25 betul seven times semuanya ada semuanya ada anti-type di jaman kita betul jadi pengorbanan Tuhan Yesus tujuh kali dia sengsara dia bilang saya sengsara tujuh kali ini supaya biarpun kamu pun harus melewati tujuh kali dapur api di waktu sandelo sama seperti sadrak masyak dan abet nego dapur api yang dikasih panas tujuh kali dan kamu harus mengikuti itu biarpun tujuh tula sedang jatuh tetapi kamu tidak angus dibakar karena saya sudah membayarnya waktu saya lewat tujuh pengadilan biarpun kamu harus mati karakter kamu harus mati biarpun badan kamu harus mati kamu akan matinya cuma sekejap dan diberikan badan yang baru dan diberikan karakter yang baru dalam sekejap karena saya sudah mati untuk kamu darah saya sudah membayar kematianmu dan darah saya sudah membayar kesengsaraanmu perceraian berayaanmu semuanya ada anti-type di zaman kita ini kita tahu setelah kita belajar tentang century inilah makanya penting sekali kita belajar century dan setelah kita belajar ini dalam beberapa yang lagi kita akan mengalir mengalihkan ke pelajaran century dan pelajaran century bisa lama karena kita akan belajar secara teliti dan banyak sekali banyak sekali yang sebenarnya kita tidak tahu tentang century setelah kita belajar setelah kita gabungkan semua akan bisa kita mengerti ada pertanyaan banyak sekali informasi untuk hari ini semuanya harus digenapi type and anti-type harus digenapi bukan hanya kepada eventnya tetapi waktunya pun harus ada harus dengan waktunya bukan hanya event harus dengan waktu not only to the event but to the time harus tepat semuanya dan kita bisa lihat di zaman kita sekarang ada wujudnya ada anti-type nya di zaman kita right